Terima kasih telah menonton Nah ini art cover tampak depannya Ini gambarnya si Fonjo ini art covernya keren-keren loh guys Oke di atas ada logo DC ya Waduh posenya Wonder Woman-nya keren banget guys Nah ini skala 1 banding 9 Wonder Woman Nah ini merknya Fonjo ya guys Nah ini tebakan gue katanya dan juga info dari teman-teman Ini mungkin satu pabrikan dengan CD Toys ya Dan ini juga license guys Nah ini ada stiker DC dan warna brosnya Kalau di CD Toys itu ada logo Marvel dan juga Disney ya Oke kita lihat sekeliling boxnya guys Nah ini tampak sampingnya ada logo Wonder Woman ya Oke di bagian belakang ada isi boxnya guys Teman-teman udah bisa cek langsung isinya Oke langsung aja kita bongkar Boxnya keras banget Packagingnya ini mirip banget ya sama CD Toys ya Oke gue keluarin dulu guys Oke jadi ada 2 lapis ya Di bagian bawah kita ada dapet-dapetnya base dan juga stand Dan di bagian sininya Nah ini ya guys Ada figur-figur aksesorisnya Oke habis ini gue keluarin semua dulu guys Terus kita lihat dengan lebih detail Hey guys thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel Yang belum jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau Rock Toys ada video baru Sama dengan Superman Wonder Woman juga kita dapat 2 macam heist ya guys Satu yang ekspresi normal Satunya lagi yang lagi senyum Oke sekarang kita coba lihat dengan lebih close up Nah ini dia guys Wah lumayan cakep guys Coba lihat ini tampak depannya Oke tampak sampingnya Oke lah sekilas Kalau dilihatin bener-bener agak-agak mirip dengan Gal Gadot Walaupun gak terlalu perfect ya Oke coba lihat detailnya Wah scalp hairnya mantep banget guys Yang dia juga punya tiaranya Gue demen banget bagus banget ya Nah ini juga sistem pack aja tinggal colok aja Dan ini juga dapat sambungan apa Bagian rambutnya yang bagian belakang ya Jadi bisa dipakai untuk 2 macam HS Jadi ntar setelah dicolok itu Bentuknya kayak gini guys Waduh keren banget Mantep banget guys Nah sekarang coba kita lihat yang satu lagi Ini yang versi yang lagi smile Nah yang lagi smile ini gue kurang suka guys Nah seperti yang gue bilang dengan yang HSnya yang Superman ya Mungkin HSnya itu scalpnya bagus Mungkin masalah penjobnya Nah ini kelihatan di yang versi smile Nah ini agak-agak serem guys yang versi smilenya Pertama giginya itu penjobnya kurang gitu ya Jadi kayak menjadi satu Dia punya gigi dengan keseluruhan giginya ya Itu yang menurut gue agak aneh Padahal tadi yang di versi yang ini Udah lumayan bagus ya Nah sama juga dengan Superman kan Yang bagian giginya juga kurang Jadi gue bilang untuk HS di Phonejoy ini Masih perlu diperbaikin lagi ya Mungkin kedepannya bakal lebih bagus guys Kita total dapat 4 pasang tangan ya guys Tangan lagi ngepal Relax hand Yang buat pose-pose Dan juga tangan buat shield Nah ini yang buat shield keren guys Jadi gak ngerepotin Dia sistemnya bukan genggam dia punya shield ya Tapi sistem colok sama shield ya Nanti kita lihat lebih lanjut Dan detailnya juga mantep banget guys Coba lihat nih ya Oke di bagian Superman gue juga suka tangannya Oke di ini bagian Wonder Woman juga ada balutan Di balutan kayak gitu ya di bagian tangannya Detailnya lumayan bagus Ini aksesoris yang kita dapat guys Ada shield ada dia punya sword Ada 2 macam Lasso of truth ya Mungkin ini yang dipakai buat pose-pose ya Jadi bisa dilurusin Kalau yang versi ini versi yang dicantolin aja guys Di bagian pinggang Ini ada packnya kan Detailnya lumayan ya Ini juga kalau dibuka dilurusin Nah lumayan nih warnanya juga terang Kayaknya lagi tuh guys Nah ini dia guys Keren Coba lihat Nah teman-teman kalau perhatiin Anda juga fans Wonder Woman movie Nah di film lihat kan Ini yang pertama kali kita kira Ini adalah sword yang god killer ya Wonder Woman juga kira pedang ini Yang bisa bunuh si Eris ya Tapi ternyata bukan ya God killer sendiri Itu adalah si Wonder Woman Coba lihat detailnya Lumayan bagus guys Mantep banget Ini plastik ya Tapi warnanya juga lumayan Nah ini shieldnya guys Sepasang sama dia punya Sword tadi ya Detailnya juga mantep ya Kayak matahari bercahaya gitu Oke detail-detailnya Dan ini semuanya Kasar gitu ya guys Keren banget Jadi bukan kayak di print Tapi ada di Di scalp juga guys Di atas dia punya shield Nah ini yang gue bilang guys Jadi biasa Shield itu ada dua Kalau yang di figure-figure lainnya Ada pegangan seatas Dan pegangan bawah Nah itu kalau masukin ke tangan Agak repot guys Karena kita harus masukin tangan dulu Baru genggam dia punya ini kan Nah ini sistem colok aja Gue lebih demen kayak gini guys Jadi gak repotin Kadang-kadang untuk pasang shield itu-itu aja ya Kita bisa sampai ngerusakin Pegenggamannya Kalau ini enggak guys Ini sistem colok aja Ke bagian tangan Tuh Gampang banget guys Wih keren banget Jadi kalau lagi pegang shield tuh Kayak gini Tuh Keren kan Gak repotin Idenya mantep guys Ini base dan juga stand Buat Wonder Woman Sama persis senada Dengan yang versi Superman Jadi gue rasa Semua figur DC dari Von Joy ini Semua bentuknya sama ya guys Oke sekarang kita lihat detailnya Ini bahannya plastik Colokkan standnya Tinggal colok kesini aja ya Oke ada bagian yang kayak gini-gini guys Di tengah ada bulutan Nama karakternya Wonder Woman Nah ini bagian tampak bawahnya Nah ini standnya Warnanya clear ya Dan ini kalau masih baru Agak-agak keras guys Jadi harus hati-hati Kalau mau di Mengkokin gitu Mau ditekuk Jangan dari jauh kayak gini ya guys Gue takut teman-teman bakal patahin Jadi kalau mau tekuk Dia punya stand Jadi harus dari dekat guys Ini setelah teman-teman mainin Nanti otomatis udah gampang guys Kalau pas barunya Waduh Kalau baru keluarin dari box Itu kenceng banget Nah ini juga ada Capit pinggalnya ya Tinggal dimainin aja Oke Dan ini untuk Colok ke base-nya Pasang kayak gini Kalau dicolok biasa itu Berarti belum masuk ya guys Gampang copot Jadi teman-teman harus tekan Nah setelah ada bunyi gitu Otomatis Udah bakal kenceng banget guys Are you ready guys? Kita liat bareng Ini dia guys Von Joy Wonder Woman Coba liat HS-nya Di atas bodinya guys Waduh Cakep guys Not bad ya Untuk figure Sarga Rp325.000 Waduh Keren banget guys Nah ini yang gue bilang Rambut bagian belakangnya kan Wah Keren guys Coba liat Wih Mantep banget Dia punya tiara Di atas kepalanya Mantep ya Dan dia juga punya Suitnya Armor di dadanya Warnanya keren banget guys Merah sama goldnya ya Senada banget nih Gold sama gold Terus dia punya bagian skirtnya Itu warna biru Kalau gue liat-liat Ini warnanya lebih ke arah Wonder Woman 84 ya Karena terang banget ya Kalau yang di Justice League Atau gue ingat di BVS itu Menurut gue Warna ininya Lebih gelap harusnya Tapi anyway Ini cakep banget Figurnya guys Gimana menurut teman-teman Dari tampak sampingnya ya Waduh Keren banget guys Oke Coba liat Ini ada Dia punya Apa Armor di bagian lengan Jadi dia punya Apa ini namanya Gauntlet Di bagian lengannya Wah Mantep banget guys Coba liat Waduh Keren banget guys Nah Ini armor Kita dah liat Dia punya armor Dan juga bagian skirtnya Ini dia punya boots ya Di bagian lutut Sama bootsnya Sama juga dia punya sepatu Wah Keren banget guys Nah Tapi ini ada satu hal Yang mengganggu gue guys Teman-teman mungkin Setelah diliat sendiri Baru Bakal berasa ya Tapi kalau liat sekilas gini Gak Ini Oke Ini guys Dia punya kaki Itu ada gap Antara dia punya kaki Sama Kaki sama sepatunya ya Jadi Dia punya pack kaki Itu kepanjangan guys Ini kalau diliat Dari jarak dekat gini Baru kelihatan ya Tapi jangan khawatir Kalau diposo-poso Nanti gak terlalu Bakal mengganggu banget Itu aja yang gue tadi Ketemu satu problemnya ya Untung yang di pack tangannya Masuknya bisa tembus Sampai pas guys Nah ini aja Jadi ada gap Antara atas Sama bawah ya Wah Keren banget detailnya guys Bagian belakangnya nih Wih Mantap banget guys Nah ini bagian nanti Kalau kita bagian senjata Ini yang kita harus copot Terus kita colok Dia punya Lasso of truth ya Mungkin teman-teman Ada yang baru tau Merek ponjoy ini ya Dan pengen tau Tinggi figurnya berapa Oke coba kita ukur bareng guys Nah dia skala 1.9 itu Tingginya 19 cm ya guys Nah sekarang coba gue bandingin Dengan tingginya Si figur superman ya guys Nah ini mereka guys Oke Sama-sama Tingginya 19 cm ya Sama-sama ponjoy Teman-teman bisa cek Review superman Di video roadways sebelumnya Untuk merek lainnya Coba gue bandingin guys Oke Ini gue ada McFarlane The Flash Yang gold label ya Oke Dan ini Perbandingan tingginya Dengan CD Toys Oke Jadi teman-teman Tadi kita ukur bareng Dia tingginya 19 cm Kalau Flash itu Tingginya 18 cm Sedangkan CD Toys itu Juga tingginya 18 cm ya Sekarang coba kita cek Artikulasinya ya guys Kita mulai dengan Bagian kepala Oke Ini mendongaknya Kayak gitu Oke Nunduk kayak gini ya Ke kiri dan ke kanan Oke Sekarang artikulasi tangan guys Ini tangannya bisa puter 360 rotasinya Terus Bagian tangan ini Juga sama kayak CD Toys Bisa ditarik keluar guys Oke Ya Terus dia juga ada rotasi Di bagian bicepnya Kayak gini Oke Untuk artikulasi di bagian Siku Dia double join Sedalam ini guys Mantep banget Oke Terus Kita coba lihat Seberapa tinggi Dia punya artikulasi tangannya Ini harus ditarik keluar Dulu ya Oke Maksimum Segini guys Nah Ini kalau gak salah Figur Superman Tangannya bisa lebih Ke atas lagi ya Ini maksimum Cuma 90 derajat guys Oke Terus kita lanjut Artikulasi di bagian Torso nya Ada tapi Limited banget ya Sama kayak Superman ya Untuk artikulasi di bagian Pinggang Nah Ini artikulasi pinggangnya Lebih bagus guys Oke Jadi bagian skirtnya ini Bisa goyang-goyang gitu ya guys ya Jadi dia gak kayak Gak jadi satu Dengan bagian merahnya Untuk artikulasi di bagian Kaki Oke Coba kita lihat Sama gak Bisa ditarik turun Oke Ini lihat Ini udah turun ya guys Beda sama yang sebelah sininya ya Oke Coba kita lihat Untuk ke depannya Maksimum segini Ada 90 derajat ya Oke Juga ada artikulasi Di bagian pahanya Kesamping Maksimum segini Ini agak-agak ketahan Sama dia punya skirtnya nih guys Oke Untuk artikulasi di bagian lutut Coba lihat Nah Ini juga sama dengan siku nya Double join ya Untuk artikulasi Di tapak kakinya guys Oke Nah Ini teman-teman lihat Ada gapnya ya Oke Mungkin gue rasa Untuk bisa bikin Artikulasi kakinya Lebih bagus gitu ya Mungkin kalau terlalu rapat Justru nanti Artikulasinya gak bisa maksimal ya Oke Ini sekiri sama ke kanan Dan untuk di bagian depannya Juga ada artikulasinya Sekarang coba kita pasang Satu persatu Senjatanya Si Wonder Woman nih guys Untuk pasang Lasso of truth Di bagian pinggangnya Ini ada pack Yang kita harus copot ya guys Ini tinggal ditarik aja Nah kita bakal pasang Yang tipe ini guys Ini yang tipe Yang kalau teman-teman Teman-teman gak mau pakai Buat pose-pose Ini tinggal colok aja Jadi pose-nya kayak gini guys Nah keren kan Mantap banget guys Nah kalau teman-teman Mau pakai yang pose-pose Bisa pakai Tali lasso yang ini guys Nah tapi abis itu Kita bisa pose-in dengan Tangan yang kayak Menggenggam gitu ya Ini gampang banget Tinggal dipose Kayak gini guys Buat di tangan ya Oke Mantap banget Sekarang kita bakal pasang Aksesoris pedang Dan juga shieldnya guys ya Pertama kita harus ganti Tangan yang model Genggam kayak gini guys Ini tinggal dicolokin aja Kedalam Oke Ini udah jadi Oke Sedangkan yang ini Tangan yang gue bilang guys Gampang banget Jadi gak repot lagi Kita pasang shield Ini tinggal sistem Colok aja guys ya Nah gampang banget kan Jadi Ini dia guys Wonder Woman Bahwa dia punya God Killer Sama juga dengan Dia punya shield Nah ini setelah dipasang guys Gue baru berasa ya Kok shieldnya Menurut gue Agak kekecilan ya guys Nih coba lihat Diameternya tuh Waduh Jadi gak kayak Figurnya Seper sembilan Tapi dia punya shield ini Bukan kayak Untuk skala seper sembilan Menurut gue kekecilan Pedangnya Oke lah Mesti bisa gue terima Sedangkan untuk shieldnya ini Bener-bener kekecilan Menurut gue Dia punya lingkaran itu Harus kurang lebih Harus sampai segede disikui gitu ya Mungkin itu tuh Baru pas dia punya Skalanya guys Nih coba lihat Kekecilan ya Dan satu lagi Ini dia punya shield Gak bisa dipasang Di bagian pundak ya Nah coba lihat Nah ini kalau dipasang di pundak Bakal bisa Posenya lebih keren juga nih guys Kayak gini ya Nah coba kalau dia punya diameter Lebih gede Gue rasa bakal Lebih pas Dengan si Wonder Woman Skala seper sembilan ini Nah ini dia guys Full armor Wonder Woman Jadi dia punya sword Dan shield Udah kepasang ya Udah pake Dia punya tali lasso Of truth juga Dan juga berdiri di atas base nya Gimana menurut teman-teman Cakep gak Cakep banget guys Cuma kita ketemu Dua hal yang agak mengganggu ya Yaitu satu Dia punya shield Menurut gue kekecilan Skalanya salah Dan juga pack kaki Yang agak kepanjangan Tapi kalau dilihat kayak gini Gak terlalu kelihatan ya Jadi menurut gue Gak terlalu mengganggu Sebagai penutup Gue coba bandingin Figure Von Joe ini juga Dengan beberapa koleksi Wonder Woman gue Dari merek-merek lainnya Nah ini dia guys Jadi dari kiri ke kanan Ada Hot Toys Kotobukiya Play Art Sky Play Art Sky Dan juga Von Joe Yang terakhir Nah ini teman-teman bisa lihat Perbandingan size nya Ini baru keren guys Jadi dia punya lingkaran shield Diameternya itu harus besar ya Kurang lebih harus sampai Ke lengan atas Sedangkan si Von Joe ini Dia punya diameter Kecil banget guys Gak even sampai Ke bagian siku Jadi itu bener-bener Yang agak mengganggu ya Oke guys Sekian dulu review Rob Toys kali ini ya Thank you banget Buat teman-teman yang udah jadi Penonton setia Rob Toys channel Semoga informasi mengenai Von Joe Wonder Woman ini berguna Dan menghibur teman-teman semua di rumah Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye-bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Rob Toys Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati